Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari pagi-pagi saya akan buat video sederhana nyata muka gordeng moga gordeng di hotel atau di apartemen di Jakarta bismillahirrohmanirrohim waduh kota Jakarta metropolitan masya Allah modennya semua aja biar keliatan ya binalilahi janggung-janggung tingga dengan fusing tingga banget lupa ceritain itu apa tadi kita lewat sana ya jambatan nah itu apartemen katanya itu apartemen apa itu te puri nah itu itu metropolitan ini ya ke Jakarta itu mau ke jalan Soekarno-Hatta oh Soekarno-Hatta ke bandaranya semalam itu ke bandaranya jadi deket ke bandara ya dekat dekat banget kalau tidur disini paling nah 2 kilo ya paling 2 kilo alhamdulillah bagus sungainya gak ada sampah iya sampahnya tidak ada alhamdulillah ya ya dibawahnya waduh iya alhamdulillah amin bisa orang-orang yang baik pada saya tidur di hotel 2 kamar diborong ke orang-orang baik ke orang-orang baik diborong ya pen jenak katanya nge-pen lihat lihat video saya dengan isteri saya jadi ke Jakarta itu saya di WA katanya kalau ke Jakarta harus mampir ya saya diundang kemarin ke youtube opera ya sekarang saya udah di youtube di opera ya langsung saya di cari oleh orang-orang yang baik yang nge-pen video saya ya akhirnya saya disewain hotel ya 2 kamar dengan anak saya ya pokoknya kita gak bisa tidak apa-apa selain terima kasih terima kasih saya kalau uang saya makan nyewa hotel tidur disini itu ini berapa tapi ada orang baik kepada saya Alhamdulillah Alhamdulillah Moga-moga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya disini barusan di apartemen 9 tingkat ke 9 tingkatnya kalau ke 30 tingkat saya malu takut ya karena barusan saya masuk ke apartemen Alhamdulillah Amin sebelum saya meninggal dunia mengalami dulu tidur di apartemen di hotel tingkat 9 semoga panjang umur banyak milik dan rizikinya yang sehat badan Alhamdulillah Amin Ya Allah karena ridun Allah dikersakan kalau saya punya istri dengan istri saya yang sekarang Alhamdulillah segala kealaman oleh saya jadi kukituna saya berterima kasih kepada Tuhan berterima kasih ke orang-orang yang baik moga-moga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pagaban-pagaban yang paling bagus untuk saya pengalaman saya banyak kalau kesini banyak orang yang baik banyak orang yang biasa-biasa jadi saya tahu semuanya kalau di Jakarta tapi bukan kerja itu cuma ulin doang gitu jadi dolan-dolan sekarang akan di memain ke ancol katanya semoga enggak hujan jadi kesitu kesini saya di ongkosan oleh orang-orang yang baik tapi umah enggak mau di video katanya jadi cukup di balik layar ya katanya kita panggilnya umah pak umah ya umah itu ibu ya umah kita lihat ke dapur semalam berantakan boleh tunggu pak ini biarkan terbuka ya ya masya Allah pokoknya umah pala laur ya laur turun nah ini di dapur nah ini berantakan berantakan karena semalam kita sahur sahur disini bisa renang enggak enggak waduh betul betul buka pelan-pelan aja uuuh uang berenang uang berenang uang berenang di bawah takut takut bapak ngerus ya dapur ngapainmu nah ini kalau saya disini lama-lama takut ya karena udah di atas atau sembilan tingkat ke sembilan ya kalau ada yang 40 tingkat di atas masih kene di atas ya jadi alhamdulillah haribu alamin saya tahu sekarang alam dunia Jakarta semuanya ada kolam renang berapa-berapa meter banyak-banyak anak-anak yang berenang rumah sih di bawah wow waduh itu apa itu yang panjang-panjang itu mana itu kosan eh tak kosan bukan bukan awalnya jadi di IG gitu kos pasar tapi orang tapi rumah kan Jakarta terlihat luas terlihat luas ada Jakarta Selatan ada Jakarta Timur Barat seperti ini jauhnya ya kalau di Jayasari Sakat sama Tanen lebih ya iya boleh boleh ini saya suami saya terus yang dipirip karena saya belum mandi kulkasnya di bawah mana colok udah dicoloknya udah habis-habis saya mau dicipirin tapi gak ada sambungnya tulis lah dikulung ini ini nanti dulu kulkas kecil kulkas kecil ya yaudah tuh yaudah pagi harinya seperti ini jadi tutup ini boleh itu mah gak kemakan bapak duduk disitu biar keren nah aduh ya boleh jadi intinya alhamdulillah kita bukan sombong tapi ini share kebahagiaan aja ya pak karena kita gak pernah ngebayang karena kita tadinya mau langsung pulang eh masya Allah kita nginep di hotel nginep di hotel 2 malam 2 hari ya alhamdulillah haribu alamin orang-orang baik ya saya tidak menyangka akan tidur di hotel ke 9 tingkatnya ya moga-moga dibalas Allah subhanahu wa ta'ala nah karena saya udah mandi udah itu dan udah ini saya berterima kasih kepada teman-teman yang menonton kepada saya moga-moga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terima kasih lagi saya karena video saya sekarang ada di Jakarta pengalaman-pengalaman saya share saya bukan lombong atau apa-apa ya tapi karena aku berterima kasih inasayah kepada orang-orang yang baik sekian dari kami mohon maaf banyak kesalahan dan keluputan kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye